Para personil Satgas TMMD regular ke-108 mengisi waktu istirahat usai bekerja di proyek TMMD dengan membuat makanan. Proyek TMMD kali ini berada di desa Kenteng, Tambakselo, Wirosari, Kerobogan. Mereka membuat makanan yang terbuat dari jamur janggal jagung. Dalam kesempatan ini, para anggota dari TNI mencoba berkreasi membuat makanan crispy yang terbuat dari jamur janggal jagung. Membuat crispy jamur janggal jagung memang tidak terlalu sulit. Bumbunya pun juga cukup mudah didapat seperti garam, tepung kerigu, telur, tumbar. Mereka mencoba membuat makanan ringan ini untuk dibagikan kepada rekan-rekan mereka di posko TMMD. Para anggota TNI ini terinspirasi warga yang sempat memberikan tips pembuatan jamur janggal jagung. Setelah melihat salah satu warga yang membuat, para anggota TNI tersebut mencoba berlatih sendiri dan akhirnya berhasil memasak crispy jamur janggal jagung. Proses pembuatannya pun sederhana, yakni caranya mirip seperti saat membuat ayam crispy. Ya kita pertama itu, kita buat janggalnya itu menjadi jamur, terus kita masak, kita panen, kita masak, kita bumbui, terus kita goreng. Mudah gak apa-apa buat yang tadi mas crispy? Ya dibilang mudah ya mudah, dibilang sulit ya, ya sulit. Harapannya warga di sini yang mempunyai jamur janggal bisa lebih maju, bisa lebih memasarkan produknya. Diharapkan dengan adanya kreasi jamur janggal jagung ini, di desa Kenteng Tambak Selok Robokan dapat memajukan perekonomian warga sekitar. Dari Kerobokan, Koba di IMTV Jawa Tengah melaporkan.